Dan pemirsa kita ke informasi selanjutnya, pasca tingginya intensitas hujan yang terus terjadi beberapa hari terakhir, sejumlah titik di Kabupaten Kuburaya telah terendam banjir. Selain merendam rumah, banjir juga turut merendam SD Negeri 08 Parit Baru, sehingga aktivitas belajar-mengajar terpaksa diliburkan. Berdasarkan pemantauan BPBD Kabupaten Kuburaya, banjir telah merendam sejumlah titik di Kuburaya, seperti di Kecamatan Sungai Raya, juga sejumlah dusun terendam banjir. Terpantau banjir telah merendam sejumlah titik seperti Parit Bugis, Madu Sari, Wonodadi 1 dan 2, Parit Cabang Kiri, Parit Gontong, Parit Haji Muksin, serta Desa Punggu. Ketua Satgas Informasi BPBD Kalbar, Daniel, mengatakan, akibat banjir ini sejumlah rumah warga terendam dan satu sekolah diliburkan, lantaran tidak memungkinkan untuk terus dilaksanakan sistem belajar-mengajar hingga kondisi air surut. Ini ada satu fasilitas umum, yaitu sekolah SD Negeri 8, tempatnya di Parit Baru, itu di Komplek Pondok Indah Lestari, itu sampai hari ini masih ribur. Hari ini sebenarnya sudah tidak hujan, tetapi genangan masih, sehingga aktivitas belajar dan mengajar tidak dapat dilaksanakan. Ketua Satgas Informasi BPBD Kalbar, Daniel, meminta kepada BPBD Kabupaten Kota untuk siaga terkait curah hujan yang masih dominan terjadi, khususnya wilayah yang rawan terdampak banjir. Terima kasih telah menonton!